Intro Ibu bapak, saudari-saudara, selamat pagi, shalom Rekat Tuhan senang biasa mengalir dalam kehidupan kita Memberikan kita pengharapan kekuatan khususnya di hari ini Amin Bapak ibu saudara, mari bersama-sama kita memulai program resapi ini Dengan bersama-sama berdoa, kita berdoa Bapak dalam surga kami bersyukur Semalam boleh kami lalui dengan beristirahat Dan pagi hari ini kami dapat bangun Dengan semangat dan harapan yang baru Serta kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Mari Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengerjakan segala tugas pekerjaan kami di hari ini Dengan sebaik-baiknya dan mendatangkan sukacita, kebaikan, serta memuliakan nama Tuhan Sebentar kami akan mendasari segala aktivitas kami dengan membaca merenungkan firmanmu Mari Tuhan engkau memberkati, berkarya, sehingga firmanmu dapat menjadi penuntun dalam kami beraktifitas Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin Ibu bapak, saudari-saudara Pada pagi hari ini Bacaan kita diambil dari Amsal 13 Ayatnya yang ketiga Amsal 13 Ayatnya yang ketiga Yang demikian Siapa menjaga mulutnya Memelihara nyawanya Siapa yang lebar bibir Akan ditimpa kebinasaan Demikianlah firman Tuhan Judul perenungan kita hari ini adalah Menjaga Mulut Bapak, ibu, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Belum lama ini ada video yang viral Dimana seorang yang membentak-bentak orang lain dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas Di satu sisi ini merupakan wujud atau ungkapan kekecewaan, ketidakpuasan, bahkan protes Namun di sisi yang lain Untuk mengungkapkan kekecewaan, protes Tidak perlu sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau makian dari mulut Akibatnya orang tersebut menjadi bulan-bulanan Di media sosial Diprotes oleh orang-orang atau masyarakat internet Atau yang disebut sebagai nestizen Pada akhirnya Ia pun meminta maaf Atas perbuatan Atas kata-kata yang telah di ucapkan Ibu bapak, saudari-saudara Mulut manusia itu hanya ada satu Dengan lidah yang juga hanya ada satu Dari mulut yang satu, dari lidah yang satu ini Dapat muncul pengajaran, pengetahuan, ujian Tapi juga dapat muncul tipu muslihat, makian, kejahatan, dan lain sebagainya Lalu mana yang sebaiknya kita pilih Amsal 13 ayat 3 Mengingatkan kita Bahwa barang siapa yang menjaga mulut Ia akan memelihara nyawanya Ketika kita menjaga mulut kita Dengan mengeluarkan kata-kata yang benar Yang bijak Serta berakal budi Maka Bukan hanya akan menjaga nyawa sendiri Tetapi juga akan menjadi berkat, sukacita, keselamatan bagi orang lain yang mendengarnya Yang menerima kata-kata itu Berbeda jika lebar bibir Atau dalam ungkapan lain disebut bicara sembarangan Orang yang bicara sembarangan akan ditimpa kemalangan Kemalangan seperti apa? Ya bisa bermacam-macam Orang yang berdosta tentang tetangganya Menuduh yang bukan-bukan tanpa bukti yang jelas Bisa berakibat diusir dari kampung tersebut Oleh karena itu penting bagi kita Sebagai orang percaya Untuk memelihara Menata kata-kata Yang keluar dari mulut Sebab ucapan Bisa mendatangkan sukacita Dan juga dapat mendatangkan luka Oleh karena itu Mari kita menggunakan mulut kita Dengan bijak Dengan berakal budi Dengan baik Dan dengan benar Misalkan dengan kita bernyanyi Memuji Tuhan Memuji kebaikan orang lain Dengan kata-kata yang menyejukkan Kata-kata yang baik Jikalau itu protes Ya ungkapkan protes itu Dengan bijak Dengan nada-nada yang baik Sehingga dengan penyampaian Dan pilihan kata yang tepat Bisa mendatangkan Kebaikan Penerimaan Bahkan keselamatan Bagi diri sendiri Maupun juga bagi orang-orang Di sekitar kita Mari kita Menjaga mulut kita Menjaga lidah kita Dengan kita menjaga mulut Menjaga lidah kita Maka kita memelihara Nyawa kita Kehidupan kita Dan itulah Yang dikehendaki Oleh Tuhan Selamat berkarya Kiranya Tuhan Memampukan kita semua Amin Mari kita bersatu dalam doa Bapak dalam surga Kami mengaku Bahwa Kami lemah Dalam Mengelola Menata Memelihara Bibir kami Mulut kami Lidah kami Tidak jarang Kami mengeluarkan Kata-kata yang tidak baik Yang menusuk hati Yang menimbulkan luka Namun di pagi hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kami Untuk kami dengan bijak Menggunakan mulut kami Oleh karena itu ya Tuhan Kuasailah hati kami Dengan roh kudusmu Sehingga apa yang baik Yang bijak Yang berasal dari Tuhan Yang ada Engkau tempatkan Di dalam hati kami Dapat keluar Melalui kata-kata yang baik Kata-kata yang mendatangkan Sukacita Keselamatan Dan juga kehidupan Terima kasih ya Tuhan Kiranya roh kudusmu Menuntun Memelihara Menjaga Melindungi kami Dalam kami beraktifitas Menggunakan Tubuh kami Untuk kemuliaan Nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan memohon Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih